Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang lagi di OJStory Channel Kita akan melanjutkan gameplay Medieval Dynasty Jadi Bang Aja di episode sebelumnya Sudah berhasil menikah ya Razimernya dengan Erika teman-teman Dan disini Bang Aja sempetin untuk ngebangun Satu rumah baru supaya kita bisa tinggal Di rumah yang lebih baik lagi Nah kita ada satu rumah yang kosong Bisa ngerekrut satu pasang warga lagi teman-teman Selain itu juga ada yang komen Bang segera punya anak dong Di dalam gamenya Kita bakal ngobrol bareng Erika dan bilang Gimana kalau kita segera Perencanakan punya anak gitu kan Kita coba ngobrol ya sama Erika ya Halo Erika gimana kabar Romance ya kan Menurutku kita sudah siap untuk punya anak Gimana menurutku Ayo ketemu nanti malam Oke kita akan segera Program untuk Punya anak teman-teman ya Di dalam game ini ya Nah selain itu juga kita ada misi Yaitu Beatrot Dan ada misi lain disini ya Alwin Kita bisa melapor Kita bisa ngobrol dengan Alwin teman-teman ya Tapi sebelumnya Kemarin ada yang komen Bang lo bisa nyuruh warga lo buat jualan Ternyata caranya adalah Membuat market teman-teman ya Bang Aja juga baru bisa bikin market disini Kita bisa bikin building Kita bisa ke bagian service Ke bagian ini teman-teman ya Market stall Nah Bang Aja bakal ambil bahan dulu Bang Aja udah ngegrinding sedikit ya Lock dan ini ya Uh banyak sih Kita bisa ambil lock Kemudian kita bisa ambil stick ya Kita ambil aja yang banyak Kemudian ngambil stroll Oke Kita bakal membuat market ya disini ya Jadi Bang Aja bakal bikin market disini Building Service market stall Supaya apa? Supaya kita bisa jualan guys Nah kita jualannya di persimpangan aja ya ceritanya ya Namanya orang lewat ya kan Di persimpangan jalan Belanja di tempat kita Oke Plank gue ada di dalam Itu sih Nah kita bisa bikin Oh no Linen fabric Pakai fabric guys ternyata Oh kita bisa gak ya Nah kelemahan kita adalah Bang Aja belum bisa bikin fabric teman-teman ya Linen fabric kita coba cari teman-teman ya Disini Linen fabric butuh linen thread Kita punya 9 biji teman-teman ya Tapi kita harus beli simnya dulu Oke 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 Bisa bisa cukup cukup teman-teman ya Kita bakal beli dulu Linen linen Bukan disini Harusnya disini guys Bukan juga Di resource kah? Kayaknya si wing heart Oke Linen Fabric Oke kita bikin guys ya Sama linen thread ya Oke Supaya kita bisa bikin banyak nih Kita bisa bikin 8 buah Kita butuh 8 buah teman-teman ya Untuk Ngebikin kain ya Jadi market sole itu Pakai kain teman-teman Supaya gak panas Kayak terpal gitu loh teman-teman ya Oke Kita bakal Menyelesaikan Tada Beres Kita bakal lanjut lagi Dan Menyelesaikan workstation kita Jadi Kalau kita mau jualan Kita gak perlu pergi jauh-jauh teman-teman ya Kita bakal minta warga kita Kesini Untuk Berjualan Nah disini Kelemahannya adalah Kita cuma bisa jual Satu barang Sekaligus ya Nah kita gak bisa nih Kita harus Minta tolong warga kita Untuk kerja disini nantinya Apa yang bakal kita jualan Kita bakal jualan di Musim depan Sekarang udah hari ketiga Berarti besok udah ganti musim Autumn teman-teman ya Jadi gak usah khawatir Kita di autumn Udah akan panen beetroot Dan juga cabbage Daging kita udah banyak Kita bisa Bikin yang banyak gitu ya Nah kemarin ada yang komen Bang gak usah Suruh warga lu Buat ngambil telurnya Ternyata di game ini Kita tetap butuh Satu pekerja disini Untuk Ini teman-teman ya Bang aja bakal nunjukin Di manajemen itu animal breeding Jadi mereka kerjanya emang breeding ya Bikin bertelur Jadi Kita biarin aja Nanti bakal tambah sendiri jumlahnya guys ya Seperti itu Oke Gue berharap sih B2 nya juga segera bertambah ya Jumlahnya ya Lagi ngumpulin manure Manure cucak rowo Bercandaan gue Oke Kita bakal bertemu dengan Alwin dulu Teman-teman disini ya Untuk menyelesaikan misi kita Btw Bang aja belum punya saddle Bang aja gak sempet beli saddle Jadi Bang aja rencananya Kita bakal coba Untuk Membeli saddle dulu ya Teman-teman ya Supaya kita bisa bikin Bisa nge-mining teman-teman Bang aja juga berencana Untuk mining Kita belum bisa bikin Tempat mining teman-teman Bang aja bakal tunjukin disini Teknologi kita Mine itu 5.000 ya Buildingnya Kita masih 4.400 disini Kalau udah 5.000 Kita gak perlu ke Goa Untuk Ngambil Ini teman-teman ya Biji besinya Kita bisa Nyuruh Salah satu pekerja kita Untuk otomatis kesana Ya Tapi karena sekarang Kondisinya kita Belum punya Tempat main Kita bisa Coba untuk Ini sih Pergi sendiri teman-teman ya Lokasinya lumayan jauh Karena gue belum punya Saddle Atau dudukan Buat Menaiki Dongki Jadi gue belum bisa Kesana dulu Gue berharap Kemarin gue Bisa mengembangkan Waktu ya Beli saddle dulu Baru pulang You are dirty Kamu kotor Oke kita Mandi dulu teman-teman ya Mandi dulu Tapi nanti setelah panen Kita jangan lupa Karena apa Kita dapat Misi dari Raja teman-teman ya Untuk menyediakan Makanan untuk dia Ya ada Dia minta Rai 200 Oat 200 Sweet 200 Jadi Kita gak ada pilihan sih Kita harus Nyisihin Hasil panen kita Buat Permintaan Raja Teman-teman ya Karena katanya Banyak warga yang Kelaparan Kekurangan sumber Pangan ya Jadi mau gak mau Kita harus menolong ya Selama kita mampu ya Oke kita bakal Ngobrol sama Alwin dulu Alwin itu ada misi ya Teman-teman ya Alwin Nah Alwin Halo Pemburu Saatnya untuk bertarung lagi Oke Dia gak mau target Shooting competition lagi Mau apa lagi nih Gizella Sudah mengajari dia ya Gizella itu yang jualan ini Kayaknya ya Oke Jadi dia sekarang udah berburu ya Dia udah pernah berburu beruang ya Tidak ada yang pernah menakutinya lagi Selamat ya Dia butuh 9 jam Oke Dia bakal kasih 200 koin Deal oke Berburu bear dalam 8 jam Wah Dia nantangan kita Guys guys Ini ada side quest Ada side quest House renovation Copper hammer guys Dia butuhnya Gue gak punya copper hammer Temen-temen ya Gue kira hammer biasa Oke nanti aja ya Jadi misinya adalah Dia minta copper hammer Sekarang kita Misinya adalah berburu beruang Temen-temen ya Gue agak sedikit ragu Gue terlalu pede ya Gue punya copper arrow Oh gue punya iron arrow Banyak ya 17 ya Hmm Gue bisa sih Kita bakal berburu beruang Untuk melawan Alwin ya Alwin sombong ya Dia bilang Gue bisa berburu beruang Cuma dalam waktu 8 jam Lo bisa gak ngalahin rekor gue Waduh Alwin Alwin Jadi orang jangan sombong Alwin Saya sudah biasa berburu beruang Baru sekali sih Oke Mungkin kita sekali bisa ke penambangan ya Tapi kalau pertambangannya gelap Bang Aji gak bakal nambang temen-temen ya Karena yang nonton gak nyaman Mungkin barangnya nambah Cuma gak bisa ngeliat apa-apa gitu loh Kita tetap harus bikin obor-obor gitu temen-temen Masalahnya adalah Bikin obor itu bahannya sulit Gak gampang Itu yang jadi kendala Oke Gue nyari ya beruang temen-temen ya Karena si Alwin sombong bilang Dalam 9 jam dia bisa ngebunuh satu beruang Gue harus membuat rekor baru Di bawah 8 jam Baiklah Harusnya beruang itu ada di Pegunungan-pegunungan gini temen-temen ya Kemarin kita ketemu beruang di sekitar sini Gue sudah menggunakan iron arrow Harusnya Cukup mudah ya Beruang ini cukup serem temen-temen ya Karena sekali cabik Seperti gadara Semoga kita tidak meninggal di makan beruang Temen-temen ya Terlalu mengerikan Oke Bang Aji belum pernah lewat jalan ini Kita biasa lewat jalan dekat rumah kita Kita ikutin jalurnya aja Siapa tau menemukan barang-barang keren Kita lewat sini ya Kita belum pernah kesini ya Biasanya ada beruang sih disini Pegunungan-pegunungan gini ya Oke Belum ada beruang disini Ayolah beruang Tunjukkan jati dirimu Kita sekalian ke kota kali ya Untuk beli sedel ya Kalau gak salah disini Hornika ini Oh ada banyak misi Dan juga ada yang jual sedel guys Karena disana ada yang jual Kuda Kuda harganya mahal ya 10 ribu ya Jadi nanti mungkin Setelah musim sembi lagi Baru kita bisa beli Beruang Itu 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 goa ya Oh gak ada goa itu disana Udah bertemu goa kita Kita nanya beruang dulu ya Nyari beruang dulu Misi utama kita beruang dulu Kita ditantang sama Alwin soalnya Gue gak terima nih Atau ada barang Kayaknya udah pernah gue ambil deh Sepertinya udah pernah bang AJ ambil Dapet koper-koper gitu loh Masalah Iya kan udah pernah gue ambil Gak ada kesituisinya Gue bakal ke arah Hornika Kalau gitu Sambil nyari beruang Ayo dong beruang Munculkan dirimu Saya kangen padamu Bener guys Beruang itu harusnya Di pegunungan-pegunungan sini Coba ke arah sana Ayo dong beruang Jangan Jangan ngilang dong Gue cuma punya waktu 6,5 jam lagi guys ya Di dalam gamenya Untuk berpuru-puruang Oh gak boleh Kalah sama Alwin Haruan 200 coin Alwin Alwin Beruang kamu dimana Beruang Kamu sudah membuat saya marah Beruang Di pegunungan tinggi kali ya Coba ya Ayo lah kakak beruang Ayo lah kakak beruang Kita gak punya banyak waktu ini Kalau ketemu beruang kita bunuh Kita menang You are dirty Belum apa-apa Ada kotor temen-temen ya Kita ya Tadi mandinya kurang bersih kali bro Dakinya masih banyak temen-temen Kita sampai di atas puncak gunung nih Harusnya ada beruang disini Belum ada tata kehidupan Temen-temen semua Oh no Kemarin tuh saya bertemu dengan beruang disini temen-temen ya Yang pertama kita ketemu Beruang dan bunuh bizon Kalau kalian ingat ada misinya itu Kenapa disini gak ada ya Alwin kamu curang ya Kamu mencabotase saya ya Alwin Kamu sudah menangkap semua beruangnya Sehingga saya gak bisa bertemu beruang Oh gak ada ya guys Adanya malah Krabbit doang Aduh jatuh Sandung guys Kenapa-kenapa Belum bertemu beruang Oh akhirnya guys Syukurlah saya bertemu beruang Beruangnya sampe kabur Beruangnya lemah guys Takut ya sampe kita Alwin Cukup ya Rekor kamu ya Sudah bang aja pecahkan Dalam waktu sesingkat-singkatnya Kita berhasil mengalahkan Rekornya Alwin Cuma dalam waktu 2-3 jam guys Lumayan Kita dapet 50 mate Dan 20 fur Itu oke banget Dan gue bakal naikin Temen-temen kalian lihat Apa yang bangga jeliat Kita melihat sebuah tenda Yang sangat indah Dan ada bow disana Oke Gue melihat banyak barang Yang bisa kita ambil disini Ham Ada longbow Ada head Ini gak bisa dibuka ya Gak bisa temen-temen ya Aduh template Ini gratisan ya guys Kita ambil semuanya Kita bisa duduk disini Kalau mau Ham Ini gak bisa dilihat ya Ada plank Ada lock banyak Kita ambil aja Wah barangnya gak sebagus Yang bangga jikira ya temen-temen ya Lokasinya sih bagus Cuma dapet longbow Dan ada Oh poison arrow Hmm Menarik temen-temen Kita dapet poison arrow Ada stone axe juga disini Alternatif gak bisa ngeliat Oke ada wizard disana Hmm Gue lihat dulu ya Teknologi kita ke bagian skill Berburu kita 99 Oh dia itunya per ekor ya Satu ekor kayaknya nambah 50 guys Gue pengen bunuh wizardnya Untuk mendapatkan ini temen-temen ya Daging yang banyak Karena kita mau panen cabbage next season Uh untung dia kabur guys Oh kuat banget ya iron arrow kita ya Nice Kita sudah bisa berburu dengan cukup santuy temen-temen ya Dapet 50 met lagi Kita udah punya banyak daging temen-temen Nah ladder kita juga banyak Kita bisa bikin bag yang banyak Supaya Gue bisa stock untuk pekerja gue Temen-temen ya Supaya mereka bisa farming dengan Nyaman ya Tanpa takut kehilangan Atau kehabisan bag Ada warga disini Kita bisa rekrut warga lagi temen-temen ya Bangga jik punya satu rumah nganggur Gimana desanya Oh kita lihat sini aja Lihat jalan pinggir ya Sambil menikmati pemandangan Iya Iya Oke banyak klinci Uh banyak tenda temen-temen Tenda 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 Ada iron knife Iron knife temen-temen ya Nice Ini apa Stick doang Dapet water skin Lumayan Ada handbane Tanaman Oh ada banyak Ada bronze eggs Torch Nice Kemudian ada Apa lagi nih Bisa ngeliat ya guys ya Ada sumber api Firewood Lumayan Nah udah gak ada apa-apa lagi temen-temen ya Lumayan lah ya Dapet Ini ya Oh dapet ladder Oke dapet 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 sack Nah ini sacknya bisa dibuka Ini tadi sacknya gak bisa dibuka guys Ambil semua ya Ini buket-buketnya bisa diambil Bisa Oke Dapet road disini sama salted meat Lumayan Nice 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 Oke Kita bisa Bergerak lagi guys Ke arah atas ini Ikutin jalan enak sih Bisa ngeliat Ini baru Ada deer disana Kalau ada hewan-hewan gede Kita buru ya Kayak Bruang Ataupun Wizen Karena lumayan Dapet 50 daging Bisa untuk bikin Potage yang banyak Karena kita bakal panen Cabbage Di Next season Gue udah tanam cabbage ya 60 Seperti biasa Jadi kemungkinan kita bakal punya banyak uang lagi Setelah ini kita bisa Mungkin beli goose ya Wuh Dapet barang lagi teman-teman Nice Loh kok kosong Gue belum pernah lewatin loh No Ah kosong Jadi kemarin ada yang komen juga Bang Hati-hati bisa diserang bandit kampungnya Kalau Gak bikin pagar Nah bang aja bakal bikin pagar Nanti ya Tapi sabar ya teman-teman ya Kita bakal menemui desa ini dulu Kayaknya gue belum pernah ke desa ini Oh pernah Pernah dulu ya Ini bekas Ini gue nih Bekas kerjaan gue nih Nah Oke Kita bakal Bertemu dengan warga Ada yang butuh side quest Disini dia Kita bantuan Ada yang bisa saya bantu Gak ada Dia punya argumen dengan istrinya Dia gak mau berbicara padaku Oke bisa Mau bawa bantu gak Oke Oke jadi kita bakal ngomong sama istrinya Supaya berdamai dengan dia Ngakak Family dispute ya Kita Dia lagi beratas sama istrinya guys Kita bakal jadi penengah nih Istrinya yang mana nih Bukan bukan ini Istrinya dimana Istrinya sama pria lain ini Sama pomer In gear dah Halo I want to go and make up You and your best life is sure And dangerous in this spot You should Away from practice cable Maybe you are right Betul kan Tell him that I'll talk to him soon Alright Oke dia bilang ya Gue bilang Hidup itu singkat Kalian jangan kena heart kecil Kalian berantem ya Hidup itu jauh lebih penting Dari hal-hal seperti itu Oke kita bilang sama dia ya Sudah gue bilang pada istrimu Dia mau berdamai denganmu Terima kasih No problem Beres Dapat duit 45 Lumayan Cuma ngobrol-ngobrol Dapat rezeki Berikutnya kita bakal ambil side quest lagi disini Sambil nge-rekrut orang teman Ini ya cowok dan cewek Nah Cowoknya ini lumayan pinter nih Sonibur Umur 24 Ini 26 Ini dia tuanya Ini masih muda kah Ini dia bagus guys But Goodbye But Tilda ini pinter guys ya Kalau misalnya lihat dia pinter Dalam Excavation Excavation Gue bakal rekrut dia Silahkan ke desa gue Baiklah Ini juga lumayan guys ya Sohibor Kalian bisa lihat ya Kemampuan berburunya bagus Gue bakal rekrut dia juga Oke kita dapet dua orang baru disini Nice Oke Gue bakal Bikin mereka tinggal di satu rumah ya guys ya Batilda Empty house Ada satu rumah simple house ya Dengan Sobiber Kita jodohin mereka dua Selamat ya Selamat menemukan hidup baru Oke ini ada misi lagi temennya Halo traveler Bukan ini Selamat menemukan Ini dia Ini dia Ini kamu mir Hari bisa saya bantu Banyak hewan Buas di malam hari Baiklah Apakah disini ada penjual ini guys Oh ada ini Ada stable ya Berarti dia bakal ada yang ngejual ini guys Saddle Semoga cukup duit gue ya Cukup ya Kalau gak cukup gue bakal jualan dikit Saddle Harganya 720 720 Oke kita kurang sedikit duit Gue bakal menjual sedikit ya Flash overhead Gue punya dua Gue bakal jual satu Oke nice Kemudian kita bisa jual sesuatu Kan disini Bang aja bakal coba liat ya Ada satu yang bisa gue jual gak Wool Sayang banget Lock Lock harganya satu Meat battle Oh ini gue banyak-banyak nih guys Kita jual ya Lumayan nih gue dapet tadi ya Ini cuman A type of tool Crafted at poteri Wheel Used for crafting meat At the brewing station Oh gitu ya Gue bisa beli lagi gak sih Wah udah gue jual Gue beli jadi harganya Lebih mahal temen-temen Tapi gak apa-apa lah ya Ntar gue juga bisa bikin lagi temen-temen Ini kita punya ini Ternyata Ah taso doang Oke kita punya duit berapa 600 temen-temen Kurang dikit guys Kurang dikit Kita bisa jual satu gak disini Bronze sekel Gue gak bakal pake sih Bronze sekel Sebentar Sebentar Iron knife Ini udah rusak ya Kita jual aja Kemudian kita bisa jual Simple torch Gue gak pake Gue udah punya torch yang bagus Kita bakal jual wooden hammer Kita yang udah rusak Satu Dari kita berapa 700 temen-temen ya Kurang dikit guys Kita cuman butuh 20 lagi temen-temen ya 20 lagi guys 20 lagi Bang aja bakal jual apa nih Berry wine temen-temen ya Kayaknya ini gue jual deh Lumayan ya Kita bakal beli saddle guys Nah gue udah beli satu saddle Kita udah bisa menggunakan saddle Kalau begitu ya Baiklah baiklah Nah misi kita yang berikutnya Knight hunt ya Ini temen-temen ya Kita disuruh Nunggu sampe malam hari Dapet 24 arrow padahal Oh my god Iron arrow Kemarin kita dapet iron arrow Juga dari misi-misi seperti ini ya Temen-temen ya Ini misinya ada yang gak bisa selesai Tapi Mau dimaklumin ya guys Kita bakal pulang lagi Ke rumah dulu Sekalian kita nyobain Untuk naik donkey Sekarang udah jam 5 sore temen-temen Kita bakal segera Ngobrol dengan Alwin Karena apa Karena kalau kita nunggu besok Besok udah pergantian season Kadang itu si Alwin itu Kita mesti nunggu next season Baru bisa ngobrol sama dia temen-temen ya Jadi Bang aja bakal pulang Jarangnya lumayan jauh Mau dimaklumin ya Kita makan dulu temen-temen ya Gue gak tau bakal Kalau kita kotor boleh makan gak ya Kita minum dulu Gak masalah sih ya Kita bakal makan putih kita Lumayan Kita bakal bergerak pulang Terima kasih semuanya Kita akhirnya membeli saddle Dan juga menyelesaikan sedikit misi Lumayan Dapat bawa berapa mit Lumayan ya Dagingnya Gue bisa bersihin bareng dari sini Gak bisa ya guys ya Airnya terlalu Dangkal Kita bisa bikin WC gak sih Oh BTW ya Dua orang baru kita Masih nganggur ya Bagusnya bakal ngasih kerjaan temen-temen Buat mereka setelah ini Enak aja mereka Nganggur pula mereka Gue bakal pindahin mereka dulu temen-temen ya Daripada mereka nganggur Ada dua orang disini nganggur Ini pinter dalam Ada yang bersotanam gak? Enggak ya Ini pinter dalam berburu Sobiber Jadi gue bakal Gue ada hunting lodge satu lagi Gue bisa nyuruh dia Untuk jadi hunting ya Jadi gue bisa nyuruh dia Nyediain Meat yang banyak Buat gue Mungkin gue bakal ambil lain ya Oh gue gak ada knife temen-temen ya Knife gue cuma di satu titik Berarti gue harus Dia knife Oh no Banyak hewan buas Langsung meninggal semua Tanpa sikit pun ampun ya Ada satu leka lagi Aduh Kayaknya ada satu leka lagi Oh 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 iya Eh nanti-nanti panennya Nanti aja gak itu berasa ya Untuk sendirian deh Oke gak masalah Kita panen aja Furnnya bakal berguna nantinya Nah furnnya ya Btw layanan thread Nanti kita bisa bikin dari Flex Kalau gak salah Bang aja bakal panen flex Musim panas Ini musim bugur Oke kita udah mau masuk musim bugur Aduh Jangan kasih ampun ya Bantai semuanya Oke Lumayan Satu bunuh satu ekor Dapat 50 experience Jadi kita bisa naikin level Skill kita juga Dapat daging juga 12 12 12 Lumayan lah Btw gelap banget Ya mau gelap guys Udah emang gelap ya Gue kira monitor gue yang gelap Udah emang udah gelap Gue pengen Segera ke donkki gue Untuk Berkelana menggunakan Donkki Btw inventory nya gue bikin Unlimited lagi guys ya Supaya kalau mau bangun rumah Mau jualan Itu jauh lebih gampang sih Jualan Ntar kita bakal coba Pake market temen-temen ya Kita nyari yang diplomasinya tinggi Karakternya Kita suruh jualan Supaya jualannya bisa Lebih gede harganya Gue gak naikin skill jualan sih Jadi kita ada skill Untuk naikin Harga barang yang kita jual Nah gue baru ngerti Kalau disini ternyata Ada limit Skill point yang bisa digunakan Gue baru tau juga Setelah ngeliat skill gue Ada yang satu yang gak naik Yang building Kita ada limit Nah kita suruh sampe Di rumah kita temen-temen ya Dikit lagi ya Syukurlah Jauh sekali perjalanan kita Hah Lelah Hayati Ada yang bilang juga bang Saminas kalian Di Unlimited-in Semua unlimited Gak seru Kok kita udah mau punya Ini Hewan yang bisa kita Jariin mount Jadi gak usah khawatir Selamat tinggal hutan Gue gak sabar sih Nek Nek Dongki Kita ketemu sama si Alwin dulu Karena tadi dia nantangin kita Berburu-buru Kita udah menang Nek Gak sabar sih Gue nubuk kebis Gue panen Kita jualan lagi Kita beli Gus kali ini ya Beli angsa ya Supaya kita punya semuanya Ada yang bilang bang Lo digabung aja Semuanya Peternakan lo Maksudnya pakarnya Jadi satu gitu ya Menurut gue sih kurang oke Kenapa? Karena nanti Kalau gue mau nambahin lagi Gue mesti ngancurin pakar lagi Kalau gak Ya pasti terbuka ya Karena gue bakal Makin gede terus kan Bahkan mungkin nanti Peternakan B2 Gue bakal gue tambah lagi Satu Kalau gue butuh Produksi manur yang berlebihan lagi Gue males Bunuh deer-nya ya Kecil hasilnya Enak itu Bunuh wizen Sama bunuh bear Karena dapetnya banyak Oke Sudah sampai di rumah kita Kita akan berjalan jauh Mencari beruang Dan Tunggu Sudah 7 malam belum? Sudah 7 malam guys Semoga istrinya Sabar ya Erika Sabar ya Saya mau Kita mau aluin dulu nih Ada prioritas Ntar aku mandi dulu Sebenernya ketemu Erika Naka Oke manurnya Kayaknya banyak Donkey Dimana kau? Atau dia lagi tiduran coy Donkey 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 Nyo tidur Come on Kerja Hop Settle up Oke Ride Kamu Harus kerja Yeha Gue bisa naik donkey Oke guys Gue naik donkey Gue liat ya Udah diisi belum ini Gue Bisa lari kenceng loh Oh Cabbage gue udah ditanam belum? Cabbage udah ya Udah ditanam guys Ini Tampak cabbage ya Kita coba Ganti Wah Kita naik donkey Coy Ganteng kali Bang Eji Jokinya kayak kuda ya Itu ada gambar lope-lope Apa ya Samina ya Oh darahnya Jadi dia ada darah Dan ada samina Samina yang hijau Darahnya yang merah Jadi kalau kita ketemu hewan buas Kita harus kabur Atau kita harus bunuh hewan buas Kita bakal pergi ke Kota dulu Untuk bertemu Alwin Apakah ini lebih cepat? Eh Salah pencet Daripada Jalan kaki Kayaknya iya teman ya Jauh lebih cepat Naik Keledai sih Daripada jalan Oke Wih gini ya Keren 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 Naik keledai Kita menuju ke Alwin Habis itu kita bakal Bertemu dengan Erika Jangan lupa mandi dulu guys ya Gak enak ya Tidur itu gak mandi Itu gak boleh guys Kalian setelah bangun tidur Gak mandi gak apa-apa Tapi sikit gigi Tapi setelah Setelah beraktifitas hari-hari Pulang itu harus mandi guys Kenapa? Karena sebelum tidur itu Paling efektif ya Paling Apa namanya Paling penting Mandi itu ya Eh 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 Nyangkut eh Mandi itu yang penting Sebelum tidur Karena kalian ketika tidur Ya cuma ada tempat tidur Tapi ketika kalian keluar kan Kena debu Ya kan Kena ludah orang Ya kan Terus Kena apapun lah itu ya Yang ada di luar sana Oke kita bakal bertemu dengan Ini Alwin bukan Mana si ini Si Alwin Gue curiga ini Alwin Iya betul kan Itu Alwin Cara turun gimana X Win Gue udah menang win 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 sini win Gue udah menang ya Nih udah gue bantai ya Oke Oke kita dapet 400 coin ya 200 coin Hasil ini guys ya Nah Alwin sorry Wait for the next season Betul kan Kita bakal lompu next season ya guys Saatnya kita Pulang temen ya Mandi dulu Ya kan Habis itu ketemu dengan Erika Eh bisa lompat gak ya Oh bisa guys Waduh Kok mulutnya bisa tembus gitu Uh gue bisa sambil Gini Wih keren banget coy Sudah temen Wih keren Kayak dipilih film Bisa lompat temen Wih keren Lompatnya kayak gitu coy Wuhu Keren 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 Wah ini baru Berasa nih Oke kita bakal pulang Istirahat ya Berubah season Eh tunggu tunggu Mandi dulu Mandi dulu Pulang ya kan Ketemu Erika dulu Tadi pagi kita udah ngomong kan Kamu Kayaknya kita udah siap Untuk punya keluarga Eh kok malah minum Mandi dulu Mandi dulu bos Minum 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 Oke udah minum Ride ya kan Let's go boys Kita menuju ke Biru biru Biar kayak di film Oh gelap banget coy Gelap guys Gak keliatan kayak gitu Oke kita udah mandi ya temen ya Saatnya kita bertemu Erika Ini jam berapa malam Kita janji yang tujuh Janji sepilang guys Maafkan saya Erika Kamu nunggu dua jam Semoga Erika gak marah ya guys ya Gue deh gak baper ya Kayak kamu suami Macam apa kamu Bang toyip kamu ya Ya pulang pulang Enggak ini Ini demi Ini dongki juga harus dibalikin Di tempat yang sebelah kali ya Kalau gue biran depan rumah gue Gak apa-apa kali guys ya Kayaknya jangan deh Ntar mati hilang lagi Ntar guys Gue simpen dulu nih dongki Ntar hilang lagi Gue takutnya hilang Oke Thank you bro Sampai coba Naki Apa yang akan lakukan istrinya disini Apakah sudah tidur Kita bangunkan Iya 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 Erika Jangan tidur dulu dong Bagaimana aku membantumu Nice Ya Dia harus membantu Oh dia kasih kita Obat ya Romance Bagaimana aku menunjukkan Bagaimana ini berhasil Aku sayangmu Wah Mereka If you know what I mean Oke Dynasty Reputation Minus satu Minus satu Minus satu Oke Apakah Erika Erika kayaknya Bakal segera melahirkan Temen-temen ya Di tahun depan Temen-temen ya Kita lihat disini Erika Nah ini temen-temen Ada status ya Ini artinya dia sedang hamil Temen-temen ya Perutnya buncit Disini Nice Oh kita ada skill baru ya Bang aja gak sadar Survival temen-temen Kita bisa naikin ini Less damage received Higher alcohol resistance Lower lost food and water Hmm Kayaknya gue bakal lakin ini ya Less damage ya Receive ya Nah Kita bakal panen disini temen-temen Kalian bisa lihat Deliver to my nark Wet Oat dan rai Itu adalah Misi dari Raja temen-temen ya Dan kita bisa ketemu dengan Alwin disini Dan juga dari Sambor ya Kita kemarin kurang Bitroth satu temen-temen ya Misi dari Unigos Kita bisa selesakan semuanya Di episode kali ini Nah disini cabbage kita juga udah panen Cabbage panen tiga Ya kan Kemudian disini ada Wheat Kayaknya oat gue ada Nah ini kayaknya Oat ya temen-temennya Ada yang oat Ini oat kalau gak salah Gue gak tau ini oat apa wheat ya Gimana bedanya juga Kecil banget ya Ini Bitroth kita udah bisa dipanen ya Cabbage juga dipanen Jadi gue bakal memperkerjakan Tiga orang ya temen-temen Ini lagi nganggur ini ya Bat Batilda Ini kita bakal Suruh dia kerja Di barn aja Semuanya Empty slot Kita suruh farmer temen-temen ya Kemudian ada satu lagi Yang nganggur juga Hunter Yang gak ada senjatanya tadi Ini Sobibor ya Gue bakal Pindahin dia ke Barn juga temen-temen ya Jadi barn Empat orang guys ya Farmer ya Oke Jadi empat orang farmer Karena ini musim panen ya Kita butuh banyak orang Bekerja sekaligus Supaya mereka bisa panen dengan cepat Gue bisa segera proses Makanan gue Dan gue bisa merekrut Satu orang Untuk bekerja di Tempat jualan Ya Sekalian kita bakal Lihat dulu ya Manur kita ada banyak Gue bakal bikin ini Sekalian guys ya Animal hasbandry Gue bakal bikin Tempat goose temen-temen ya Atau tempat Bebek ya Eh itik guys ya Atau kita gabung aja ya Tapi jangan lah ya Kita pisah dulu Nanti kalau mau gabung Terakhir kita baru gabung ya guys Oke gue bakal taruh Tempat bebek disini ya Nah Ini agak gampang harusnya bahannya Hammer gue masih ada gak Tadi gue jual lagi Ada guys ya Nah bahannya gue udah punya Karena inventorinya banyak Gue enak ya Mau bangun tinggal Pukul doang ya Karena kita udah bawa bahannya Kenapa gue bikin ini Karena kita bakal duitnya cukup segera guys ya Tapi sepertinya gak pake pagar Gak apa-apa guys ya Menurut bank aja ya Hewannya gak bakal kabur sih harusnya Cuman kalau pake pagar Lebih rapi aja Oke kita bakal Melaksaikan rumah ini dulu ya Rumah angsa guys ya Terus gue bakal beli angsa sepasang Kita beli sepasang-sepasang dulu aja Yang penting kita punya semuanya Sepasang-sepasang-sepasang guys ya Nanti bakal beranak pinas nih Oke untung aja cukup Wah ayamnya udah Gitu tuh Berkoko tuh Nice Oke Cakep ya Kita lihat ayamnya udah berapa ekor Udah gede belum Nah ayamnya 2 gede Nah udah 2 gede guys Ini Hand ya Ini udah gede nih handnya nih Lumayan ya Kita udah punya Nah anaknya nambah guys Maaf ya Dapatnya pejantan lagi loh Banyak kamar pejantannya Oke Jadi disini Kemarin kita cuma 4 ekor guys Dia 7 ekor udah bak Cepet juga temen-temen ya Udah beranak pinas disini Lumayan temen-temen Kita dapet Tapi pejantan semua sayangnya Bisa dijual gak ya Gue gak tau ini bisa dijual apa enggak Kayaknya gak bisa temen-temen ya Kita dapet banyak telur Cuma Anak Ayam Cuman ayamnya itu Selalu pejantan anaknya Kenapa ya guys Gue coba liat disini ya Hasil dari Mana ya Animal husbandry Hand house Per hari telurnya berapa Cuman dapet 3,5 ya 3,3 per hari Karena kita cuma punya 2 petina guys 1 petina 1,55 Hmm begitu ya Ini Semua pada Lagi gak semangat kerja ya Kenapa ya guys ya Kemarin ada yang komen Bang lu coba bikin tempat untuk nongkrong Supaya seneng ya Bang aja belum bisa bikin tavern Tapi kita bisa bikin tempat api ungu nantinya Gue bakal coba cek nih Tempat api unggun Building Bukan building ya Dekoratif ya Campfire Nah stone campfire ya Kita butuh firewood Stone campfire Terus tempat nongkrong Di sebelah campfire gitu ya temen-temen ya Trap juga kemarin Ada bilang bikin trap Oke Ayam kita udah banyak temen-temen ya B2 nya gimana B2 nya B2 nya beranak gak Coba cek Masa cepat ya sih Peak belum ya temen-temen ya Belum beranak ya guys ya Bubby nya ya Gak cepat itu ya Oke jadi Bang AJ bakal Ngecek dulu kesini Manurnya ada berapa Karena gue butuh fertilizer juga Karena itu bakal Selalu diproses temen-temen ya Cek manur ya Manur kita 86 Bisa dapet 43 fertilizer My Nice 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 Ini bit root Ini udah mulai di Ini flex udah ada ya Right Wait Oke oke udah mulai dipanen Mulai pada dipanen Nice 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 Gue gak bakal ganggu proses panennya Kita cek ini dulu Bucketnya masih ada 5 Biarin aja si mbak Urus ini Gue bakal coba untuk Ini ada banyak mini quest ya Side quest ya Untuk desa kita ya guys ya Kita bakal ngobrol dulu Dengan orang desa kita Bihar bales hat Ini ada Do bomer Ada missusnya bantu Oke Dia mau renovasi rumahnya Butuh hammer Oke Dia butuh copper hammer guys Kita bakal bikin copper hammer ya Kita udah bisa bikin copper hammer gak ya Bang gini kayaknya punya copper Dapet dari lantai gitu ya Ini copper hammer Kita ada 8 copper Kita coba bikin copper hammer Copper Tool Copper hammer 2 copper bar 1 stick Copper bar Cara bikin copper bar Pake forge ya Copper bar Oh Butuh 2 copper Cukup cukup guys Kita cuma butuh 4 4 copper ore Kita bakal taro disini Untuk membuat 2 copper bar Nah 2 copper bar Bisa dibikin jadi 1 copper hammer Nice Nah Tapi kita harus punya ininya dulu guys Punya simnya dulu ya Bang aja bakal beli dulu teknologi Kita ke bagian smithy Ini ada copper hammer Kita bakal bikin ya Kita bakal bikin aja langsung Copper hammer Nice 4 sekadetik Kita bakal jadi pandai besi Bikin copper hammer Beres Tadi juga ada misi yang sama ya Cuman lokasinya jauh guys Ini bisa langsung kita selesaikan Nice Nice Ini buat kamu Thank you so much Kesannya Nah kita dapat dynasty reputasi Selasaan uru Dan kita udah bisa bikin main Nice Bang aja udah bisa bikin Main temen ya Apa itu Kita bisa bikin ini temen ya Building kita bisa bikin Extraction Main Nah kita bisa bikin Main gini Oh langsung di depan Langsung di depan Goanya guys Ide bagus Oke bang aja bisa langsung ke goa Kalau begitu ya Oke oke Kita bakal ke goa Setelah ini Sambil nunggu pekerja kita Selesai panen di hari pertama Gue sekarang ngobrol Dengan orang disini Yang disini juga ada tanda seru Kalau misalnya liat di atas ya Itu artinya dia Ada quest Hai Huberta Ada misalnya dibantu Dia gak merasa sehat ya Ada gak enak badan ya Dia minta Cure stew temen ya Dia minta Parasol Mushroom 7 Fly agari Oh dia minta Ini temen ya Bahan untuk Membuat Makanan temen ya Gue bakal ambil Buat dia Kayaknya gue ada deh Ini ada parasol Mushroom juga nih Kita ambilin buat dia Pas banget ya Broadleaf plantain gue Juga ada sih Disini ada Broadleaf plantain gak ya Ini bukan ya Ini Broadleaf plantainnya Kita ambil ya guys Dia minta 3 doang sih Gue udah punya 24 Kita tinggal butuh Mushroom-mashrumnya ya Parasol Musim ini ada Semoga kita Mesti ada sisa ya Bullet dan Fly agarik mushroom Dia lagi gak enak badan Bullet mushroom Oh no Kita kehabisan mushroom Temen-temen Mushroomnya semuanya jadi Rot kayaknya Udah rusak Jadi gue harus Nyari mushroomnya Oh ini ada nih Ini red pine ya guys ya Fly agarik Hmm Cara paling gampang adalah Gini guys Kita ke herbalist Management Herbalist ya Kita minta tolong dia Untuk Mencari yang Diminta ya 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 Clay agarik sama Yang itu ya Gue tau-gak tau Bullet Bullet mushroom Dan fly agarik Tenang ya Oke Jadi dia bakal nyari ini dua ya Jadi gue gak usah khawatir Nanti Kalau udah selesai kita tinggal ambil guys ya Kita balik ke kota dulu Untuk apa Untuk berbicara dengan Ini ya Berbicara dengan Alwin Misi kita adalah berbicara dengan Alwin Kita lihat tantangan Alwin berikutnya apa Karena Terakhir dia nantang kita Berburu Beruang Saatnya naik kuda Eh naik donkey Lagi dan lagi Kita lihat dulu kerjaannya Mereka udah berempat teman-teman Kerjanya ya Harusnya cepat ya Keybage nya masih belum dipanen Weight nya udah dipanen Ini udah dipanen yang disini Ini udah selesai Oke gue pulang Harusnya nanti selesai guys ya Keybage nya ya Setelah itu kita bisa Bikin makanan dari Keybage Dan Bisa jualan di market stall kita Kita ada market stall disini Dan kita bisa beli goose nanti Apa gak Sekalian aja ya Sekalian aja kali guys ya Sekalian aja sih Sekalian aja guys Sekalian aja Sekalian aja Sekalian aja Karena gue mau ke kota kan Kota ada jual goose Daripada gue bolak-balik Boleh balik nanti kan Bitroth gak boleh gue pake semuanya Bitroth gue disisain 20 guys Nah kita ada 280 Kita bakal ambil semua aja Disisain sedikit ya Nah quest update Unigo story Kenapa? Karena kita udah bisa ngantar semuanya Buat ke sambor guys ya Kibis gue kurang ya Untung kibis gue lagi panen tuh Gue ambil kibisnya 20 guys ya Kibisnya kita ambil 20 Nah kibis kita banyak nih Nah Yup Bitrothnya kita bakal langsung bikin aja guys Kita bisa bikin jadi roti sebenernya Jadi seperti ini guys ya Disini kita bisa ke kitchen Nah gue udah liat disini Kita punya bitroth segala macem kan Kita bisa bikin jadi sesuatu disini temen Nah ini misalnya Mudun bowl Hariannya 100 ya Butuh 2 kibis 2 karat segala macem Tapi agak ribet guys ya Gitu Jadi bangji bakal bikin yang pertama dulu aja Paling gampang Kita bakal bikin ini Yang pake bitroth yang mana ya Ini pake cabbage Yang pake bitroth guys Gak ada disini Mana yang pake bitroth Kok gak ada Oh oh Tau gue ada guys Ini dia bitroth mate 4 ya Kita harus beli simnya dulu Gue belum beli simnya Wooden bowl gue juga kurang Jadi gue bakal beli simnya dulu Yang pake bitroth temen temen ya Porichka Bukan Ini ya Sup ya 150 harganya Kita jual harganya 25 Lumayan Akhirnya kita bakal bikin wooden bowl dulu Wooden bowl kita kurang banget Kita bakal bikin wooden bowl 3 kali berapa ya Bagi 3 Kita bikin sekitar 60 buah Oke kita gak usah bikin banyak-banyak sih Wooden bowl ya 60 buah Sekitar 20 lah Oke kita bakal bikin ya Wooden bowl disini Oke habis ini gue bakal ambil meat ya Kita banyain daging Karena 1 kali proses itu butuh 4 meat ya Kita mau bikin sekitar 60 Berarti itu 240 meat guys Meat kita ada 300 Banyak banget Kita bisa ambil 60 potensi kita masih ada ya Stew kita masih ada Intinya setiap kita masak ya Kita sisain 10 lah guys ya Buat warga kita Nah ini butuh wheat root ya Kita bisa bikin 80 80 Bentar Wheat rootnya Oh 80 bisa nih 80 guys Kita bakal bikin 80 buah sup disini Kita sisain 10 70 nya kita jual Nah keuntungannya bakal Bisa kita beli goose 70 berapa ya 25 kali 70 10 20 Cuman 113 700 ya Masih kurang duit gue Oke gue bakal coba Taruh di market stall ya temen ya Jadi salah satu pekerja kita Yang diplomasinya paling tinggi Ini apa ini Kenapa ini Odon Ini apa tandanya nih Satus ini artinya apa guys ya Ntar buka cerita Diplomasi terbaik itu Jaromira Erika Ingrida Ingrida Erika aja ya Erika kan lagi hamil ya Gak usah capek-capek lah ya Kamu ke Ini temennya Kita pindahin ke tempat jualan Market stall ya Nah Market stall ya Kita atur dulu jual barang ya Gue bakal taruh barangnya Di tempat jualan Erika kamu kesini aja Erika Taruh barangnya gimana ya guys ya Gue gak ngerti lagi Oh disini Manage Gimana ya temennya Erika 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 Kok hilang Erika nya Ini kan barangnya kan Stall holder Assignment Inventory Gimana caranya jual guys Gimana caranya menjual Di market stall Oh my god Saya tidak paham Bentar Harusnya ada caranya Market stall Kita coba cari temennya Market stall Disini gak ada lagi Ini nih Gak ada temennya Tunggu 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 Kita ke manajemen Erika Stall holder Gak ada barang yang bisa gue masukin ya Change good type Ah Ah Udah ngerti Food ya Kita bakal menjual Soup kita guys ya Kita punya soup 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 Sebentar Soup Dimana soup ya Bukan soup Oh kita harus masukin ke dalam Inventory temennya Inventory di dalam situ guys Oh dia jual semuanya nih Oh jangan dijual semua coy Sebentar Sebentar Gue lupa Cancel Itu dijual semua guys Semua barang kita Jangan kau jual semua Kacau nanti Sebentar guys Sebentar Kita simpan ya Berarti ya makanannya semuanya Soup ya Kita bakal ke Ini lagi temennya Ke food stall Teken C rupanya Nah food ya Eh Open detail Loh 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 Open detail Nah ini Intensity Oh ini ada tulisannya Intensity nya ya Kita bakal jualan soup temennya Soup 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 Ini deh suitcase ya Kita bakal jual Ini maksudnya jual per hari ya guys ya 100% aja Kita jual semua aja deh ini Jadi dia bisa jual 13 per hari Berarti 1 Bijinya dia jual berarti 25 ya 10 11 12 13 300 Sama aja guys ya Gak ada bedanya dengan kita pergi sendiri Cuman enaknya adalah Kalau dia bisa Gini Ya gue gak perlu kemana-mana ya Per hari dapat segini Temennya Gitu doang sih bedanya Itulah gue ambil sebagian temen-temen Soupnya Gue jual sebagian Sebagian dia jual aja Apa bedanya sama gue jual Gue kira Kalau dia yang jual Gue dapet duit lebih banyak guys Mungkin nanti bakal lebih banyak Dia sih dapetin duitnya Temennya Tadi awalnya gue kira Dengan dia jualan Gue bakal dapet lebih banyak duit Ternyata gak juga BTW KBS nya udah datang belum sih KBS nya tambah 70 lagi nih Bitroad nya juga nambah guys 30 lagi nih Bullet mushroom nya udah datang ya Bullet mushroom udah datang Fly agari udah datang Oke udah beres nih Kita sekarang nyelesaikan misi yang ini temennya Perempuan yang disana tadi ya Kita ke jurnal dulu Mushroom treatment Mana tadi yang minta tolong Eh kok hilang semua tandanya eh Kenapa nih Waduh Kepencet apa nih boy HID Oh HUD nya hilang semua Oke kita lapor dulu ya kesini ya Lagi gak enak badan deh Kita kasih dulu Kasian anak orang Oke Nah Obatnya nih Obat kamu Nah kita dapet Darnest Reputation lagi guys ya Eh oke Kita gerak guys Kita ketemu sama si ini ya temennya Bang Aji bakal Ketemu Alwin Dan ketemu Unigos ya Ketemu Sambor maksudnya Jadi kita bakal pergi ke Alwin dulu Karena kita ada quest Dengan Alwin Gue gak jadi Belanja ini jadinya Dadah Erika biar jualan disitu Dia cuma bisa jualan 13 per hari Agak sedikit konyol sih Mungkin nanti kalo skillnya udah oke Mungkin pendapatannya lebih gede Gak tau juga sih Berarti gue butuh banyak market stall Kita bisa jualan Alat Gue lupa Iya ya Gue bisa ke Ini temen Kemain Kemudian gue record orang Untuk di mining Sekitar 2 orang Dapetin iron ya Kemudian ironnya kita bikin jadi Persenjataan Kita suruh si Erika jualan per hari Itu bakal kaya raya Kita temen-temen Jadi kalo musim salju Mungkin masih bisa dapetin duit Gede bagus sih itu Oke kita bakal bicara dengan Alwin dulu ya Anaknya gak tau kapan lahir Dan disini kalian bisa liat ya Warganya masih pada gak semangat ya Gue gak tau kenapa Turun banget ya Kemarin sempet Ijo-ijo semua Karena gue habis menikah Tiba-tiba jadi kuning lagi semua Kayaknya kita perlu Renov rumahnya semua sih Supaya rumahnya jadi batu guys Gue udah nge-recruit satu orang Buat nyari batu temen-temen ya Jadi semoga di Off air nanti gue bakal bisa Ganti semua rumahnya jadi batu guys Kalo bisa jadi batu kan seru tuh Rumahnya semua Oke kita kaluin dulu ya Alwin Gimana loh Alwin Ini bapaknya Alwin Itu Alwin Si ini Alwin Gimana loh Mau kerja dia Alwin Halo gimana kabarmu Sama seperti biasanya Kamu tidak terlihat bahagia Kenapa menurut gue gitu Kamu gak perlu khawatiranku Apakah ini hidup yang kamu mau Tapi inilah hidupku katanya ya Aku masih banyak pekerjaan di depan sana Dia bilang aku mengerti Talk to Gizella Oke Entah kenapa Alwin Tiba-tiba gak bersemangat guys Kita disuruh berbicara dengan Gizella Kalian ingat Gizella kan Yang ngejual Bow buat si Alwin Nah kayaknya kisahnya Alwin udah mau selesai nih guys Karena si Alwin ini tiba-tiba baper ya Marah-marah Gak jelas Ini ada side quest juga sih Sekalian ya Kalau side questnya bisa kita lakuin Kita lakuin aja langsung Oke Tiba-tiba Tiba-tiba Mbak-mbak ini Oke Ada yang bisa saya bantu Banyak hewan di malam hari Yaudah Ini berburu lagi ya misinya Jadi selalu ada misi berburu di malam hari guys Gak bisa dihindari Lompat nih misalnya gak Bisa Mantap Gue mau beli gusi ini Tapi duit gue masih belum Duku guys Cok-cok Berapa harganya Kita beli mbak aja kali ya Gua udah bisa bikin makanan hewan juga sih kali ini Yang bayi berapa? 750 Bisa sih Kita beli sepasang guys 1500 Oke 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 Kita bisa beli sepasang nih Kita beli yang bayi aja Oke kita beli bayi aja Kita beli bayi Oh mau beli saddle disini juga Oh gak bisa Nah kita jual guys ya Makanan kita tadi ya Kita ada potage disini Kita bisa jual semua sup kita Dapat 1100-1400 ya Kita masih kurang dikit duitnya Gua bakal jual sedikit potage gua kali ya Tapi potage gua Harganya Kita butuh 80 lagi guys Kita butuh 80 Brownseeker ini kayaknya gua gak bakal pake sih Gua bisa bikin juga nanti Gua bakal jual aja gitu ya Not enough coin Oh dia ada jatuh miskin guys Kita gak bisa malakin dia lagi Makanya gua bingung Gua jualan kok gua gak ada duit Hello Farewell Kita coba ke Pak Edwin Hello Whatever you need Bisa bisa Kita jual bronze sekel aja buat dia Oke duit kita 1500 guys Thank you thank you thank you Kita bakal Beli goose satu pasang Yang mini Jantan betina Kita beli yang kecil aja guys ya Beli yang male Goose house Kita beli yang jantan dan betina ya Nanti baru kita kasih makan Kita udah beli sepasang Kita bisa bikin makanan sendiri Jadi kita gak usah beli lagi Karena gua udah panen wheat ya Eh oat ya Bahannya adalah Oat Seed Kemudian Flagseed Dan Ininya Wheat Apanya sih Gua lupa Yang buat atap itu Lupa namanya Oke kita bergerak ya Menuju sambor guys Sambor Buat misi kita yang ini temen ya Puni goose ya Lama juga sih Kita mau menyelesaikan misi ini Kita sampe Satu musim juga guys Oke Kita muncul kita HP Mainnya belum beres lagi Semoga episode kali ini Bang aja bisa kemain ya Bisa 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 Sempet sih Gua bakal kemain dulu Kalo misalnya tuh ada gambar Kita belum ngasih makan Hewan ternak kita Boostnya Karena gua kehabisan Bakan ternak juga sih Sambor dulu 500 meter Gua bakal naikin skill ini sih guys Buat Ini gua Ininya Kuda atau donkey kita ya Ada skillnya guys Supaya mereka Nggak habis stamina Dan speednya lebih kenceng Nanti kita naikin Satu persatu 400 meter lagi nih Tapi ini jauh lebih cepet sih Daripada kita jalan kaki Kemana-mana Stress juga gue Coba liat guys ya Jadi ini ada skill disini Yang mana ya Yang ini guys Yang farming ya Kita bisa naikin ini nih Fast riding ya Kama Fast riding sama ini Slower Moon Stamina consumption Ini dua penting banget Nanti bakal kemana-mana Dengan kenceng Nantilah kita bakal Beli kuda guys Gua masih sangkupnya Beli donkey doang Belum sangkup beli kuda gitu Cuma sengah harganya Kuda doang nih Halo Sambor Saya sudah membawa Semua yang kamu mau nih Oke Sabar ya Fast ride lagi Sudah sampai temennya Kita banyak bergerak ya Disinnya Mau dimaklumin ya Inilah kehidupan di masa lalu Belum bisa Transkut transferan Belum ada Logistik yang bagus Tunggu nya Woi Sambor Tunggu Nah Paket kamu yang kamu minta Ini gue anter nih Kita anterin guys Ini yang dia pesan Ini makanan yang kamu minta Jangan menguji Tunggu Sambor Dimana dirinya Kita nanya dia ya Tentang Seorang wanita yang Dipersunting oleh paman kita Yang bernama Yordan Kalau kalian ingat temen-temen ya Jangan menguji saya ya Jangan macam-macam Dimana dia berada sekarang Hornika Oke dia kasih kita Informasi tentang Perempuan Yang bernama Orkestral Katanya ada di Hornika guys Hornika itu dimana guys Disini temen-temen Oh my god Oke Setidaknya misi kita Lanjut ya guys ya Gue gak senang Karena misi kita Berlanjut temen-temen Kita bisa melanjutkan Misi Unigos Dan juga misi Dari Alwin Karena mereka satu jalan Gue bakal pulang dulu Disini Karena gue mau bikin main Gue gak perlu pulang sih Sebenarnya Waduh gue dikejar sama Serigala guys Mati gak kita nih Kenceng kita guys Terkejar guys Oke Jadi kalau ketemu Serigala Kita masih bisa kabur ya Karena umur-umur Gue gak tau ya Iya ya Serigalanya hilang guys Oke Kita udah berhasil Menyelesaikan misi Dari Sambor Yaitu Memberikan dia Beberapa tanaman Yang diminta Oke kita bakal makan dulu Temen-temen Karena kita kelaparan Makan dulu potensinya Sebelum rusak Minum juga Air kita udah habis Kita pulang dulu Temen-temen ya Karena gue mau bikin tempat main Seperti janji gue Harusnya episode kali ini Bikin tempat main Untungnya kita bisa bikin tempat mainnya langsung Tanpa perlu Kita nge-mining sendiri Kenapa? Karena kita main sendiri Gue mesti bikin tempat Itu gue tunjukin deh Gue tunjukin aja Daripada gue ngomong Dan temen-temen pada gak paham Masuk gue Kita ketik aku ya Olah ya kamu ya Mohon maaf ya Sudah ya Berarti gue harus Farming sendiri temennya Maksudnya farming itu Ini Bercocok tanam sendiri Supaya gue bisa naikin skillnya Si Move speed Mount gue Jadi nanti next episode Kayaknya gue bakal Farming sendiri Jauh sekali ya Kita banyak di jalan Luar di jalan kita lama-lama Oh untung aja Gue harus pulang dulu Untuk kasih makan Si Gus gue Itik gue Habis gue bikin makanan Buat kasih makan itiknya Baru kita pergi ke Main Iya iya Itu satu jalur ya Sekalian ambil minum guys Minum gue udah habis Soalnya Gue sudah sampai Kok jauh amat sih kok Jalannya Ya ampun gue salah jalan Pantes Jauh banget Nyasar gue pak Mohon maaf guys Yang lahir dan mati Let's go let's go Kalau gak pake fuda Entah seberapa jauh pak Ini pake fuda Eh pake Keledai aja Masaknya lama gitu ya Kalau gak pake keledai Mungkin jauh lebih lama lagi Ini jam berapa nih Udah jam 5 sore lagi Aduh Gak sempet nih Gapapa kita isi ratat Satu malam dulu aja Baru kita Ini Baru kita Mining besok Karena gak sempet lagi Terlalu gelap Aduh mak jam Kamu kok ngeselin ya Kalian ketemu Hornika kali ya Hornika ketemu Kestrel kali ya Iya dia bagus sih Itu aja guys Mohon maaf nih guys Kalau belum banyak keluar di jalan Perjuangan kita Seperti ini Kalau kebanyakan skip Gak seru Oke Akhirnya kita sampai di desa lagi Ingat ya temennya Ada beberapa Tanaman yang gak boleh Tapi gue pake Aduh Ngalangin aja Bro Ini gue abis grinding Lock Jadi kayak gini nih Gak dibersih Oke gue bakal Ambil dulu ya Bahannya ya Bahan untuk Membuat ini guys Pakan ternak Kita ambil Seednya Kita ambil dulu semuanya Oke bedseednya Gue juga ambil Kemudian Kok gak ada Itunya ya Oat ya Oh iya Oatnya belum diproses ya Fluxnya juga Belum diproses Rainnya juga Belum diproses Oke oke Yuk 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 Kita kesini ya Udah panen Tapi belum diproses guys Kita bisa proses disini Untuk diambil ya Oatnya Nah ini ya Oat grain straw Kita bisa dapetin Oat grainnya Gue bakal coba 300 buah ya Nah kita dapetin Oat grain guys Nah ot grain ini Gunanya untuk bikin Pakan ternak Nah dapet 300 oat grain 300 straw Nah kita punya Gue punya ini sih Gue punya Rai grain disini 40 Nah dengan Ini Oat grain Rai grain Dan straw Kita bisa Bikin ini Aduh Tunggu 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 Erika jualan gimana Udah beres belum Kamu jualan No resource What the hell Udah Udah laku semua ya Udah laku semua guys Terpaksa gue jualan Potage dulu guys Gue jualan Potage ya Gue butuh duit Salah Eric Jualan nih Supaya gue bisa bikin Pakan ternak nih Jual satu aja cukup Gue cuman Oke gue bakal bikin Potage dulu kalo gitu Biarin dia jualan dulu Temennya Potagenya ya Si Erika Semoga ada yang kejual sih Satu biji Supaya duit gue nambah Duit gue berapa sekarang 30 ya Gue butuh 50 guys Disini pasti ada banyak cabbage ya Cabbagenya kita ambil semua Udah gue ambil semua ya cabbagenya Coba cabbage Oke cabbagenya udah gue ambil semua 230 guys Semuanya kita bisa bikin Jadi Ini ya Jadi ini ya Potage ya temennya Butum mat dan wooden bowl Cabbage bisa 120 biji Gue bisa bikin 125 buah Potagenya 125 125 Berarti matnya butuhnya 495 Gue bakal ambil mat semua Gak bakal cukup soalnya Mat gue ada berapa 199 Ambil semuanya Tetap gak cukup Mat gue ada berapa Sekitar 400an Oke kita bakal bikin Bowlnya ya Kita bakal bikin bowl Bikin Bisa bikin 200 Nice Kita bakal bikin potage 120 buah Kayaknya gak bisa sih Kurang mate nya ya Gue udah nyuruh 2 orang Buat kerja di mate Wah sebentar temennya Kita ke manajemen lagi Kita Nyuruh Berapa sih Hunter gue ada 2 orang Hunter gue Ini 2 orang deh Hunter gue ada 2 orang temennya Cuman gak bener kerjanya Gak apalah Kita masak dulu guys Soup Potage ya Ini gue ada salted meat Tapi gue pake yang biasa Salted meat nya kita bisa pake Buat ini sih 8 sec lagi Bikin 2 aja Gue dapet salted meat tadi temennya Dapetnya dari Camp Kita bisa Dapetin dari Dalam gua juga nanti Jadi gue bisa bikin Matenya jadi salted meat dulu Setelah itu kita bikin Jadi potage Mungkin harganya lebih mahal kali ya Lebih mahal gak sih Kalau harganya jadi potage gitu Sama aja guys ya Salted meat sama mate jadi potage Sama aja ya Cuman bedanya Jadi lebih lama aja Kita bisa bikin 113 buah guys Potage nya ya Kita bikin potage 113 buah Ini bakal Magnus banget Duitnya Kita bakal simpan semua Satu biji Harganya 25 Dapetnya sekitar 2500an Nice Naik level Kita bisa bikin workshop level 3 Nice Kita bakal simpan semua potage nya Kita punya potage banyak ya Oh udah kejual tuh Duit gua udah nambah Kayaknya udah kejual ya Potage gua kayaknya kurang Si Erika masih jualan gak sih disitu Masih kan Wah Erika udah gak jualan guys Erika kerja yang bener dong Wah kamu libur Sebelum disuruh Duit gua terbatas ya 30 temen ya Gua gak tau Kalo gua tidur Hewannya mati gak itu Dua gus yang baru kita temen ya Lagi nongkrong berdua disini Jadi gua beli dua gus Belum gua pagarin Bayi temen ya Ini dua bayi Tidur temati pak Tidur kayaknya ya Gua coba save game dulu ya guys ya Save game Mantap Oke Kita bakal istirahat dulu temen-temen Ini udah jam 7 malem Gua pengen liat ya Mati gak itu hewan Kalo gak mati gak apa-apa Kita besok baru ngasih makan Dan kita ke tambang langsung Kita aja ngomong Erika dulu Kamu terlihat haus Wah terima kasih Ini baik banget ya Mood dia kok rendah banget ya guys ya Romance romance I got little something Gak punya apa-apa coy Small talk Let me take closer out you Entah kenapa mood dari Desa gue agak kurang ya guys ya Kita tidur dulu ya Desa kita Orangnya moodnya rendah-rendah nih temen-temen Lihat pada turun semua moodnya Hmm Oke Gus kita belum mati untungnya temen-temen ya Nah kita bisa nyuruh si Erika kerja Gua bakal ngatur disini dulu Buketnya masih ada 2 Ini gua tambahin baket kosong 3 baket kosong Gua bakal ambil baket kosong dulu ya temen-temen ya Supaya Yang tukang ngambil air Bisa ngambil air terus Ini ada baket kosong 2 Ada udun bowl juga disana rupanya Gua ambil baket Berisi air Satu Buat gua temen-temen ya Nah gua kahusan juga disini Kita minum dulu Oke kita taruh disini ya Baket kosongnya Baket kosong 2 biji Nah baket kosongnya banyak nih Bakal ada siapa yang kerja disini temen-temen ya Gua butuh duit nih dikit Ayo cepetan kerja Siapa? Erika Ayo jualan cepetan Jangan lama-lama kamu masih nongkrong disini Ini Batilda bukan Erika Atau gua salah Gak salah marahin istri orang Ini Erika Ini Huberta Ini Ingrida Gak ada yang bisa gua lakukan ya Oke gua nunggu si Apa kerja yang bener ya Sekalian gua liat di taman gua Untung aja gak mati sih ininya Gusnya Satu hari gak dikasih makan masih hidup Nah yang sini udah di handle mereka ya Karena di musim Cuman bisa masang Bikin rai doang ya Rai sama wet ya Rai sama wet Mereka udah bikin dong Rai sama wet Ini plau Ini udah plau Ini kenapa gak dipanen Oh ini udah Kenapa gak ada yang ditanam guys Bang aja coba cek ya Malas juga mereka Field 1 udah ditanam ini Ini kayaknya rai deh Oh ini udah ditanam Field 13 13 ini apa? Bitrot Bitrotnya kenapa ditanam cuman 2? Oh ini wet udah Field 13 mana Field 13 Kenapa gak ditanam cuman mereka ya? Apa gak ada benihnya ya? Oh kayaknya benihnya gak ada ya temennya Eh rai ada deh Bitrot udah gua masukin kan? Bitrot udah gua masukin ini Ini bitrot seed gua tambahin guys Gua pastiin semuanya seednya cukup ya Ini rai ada Bitrot ada Wheat ada Oh wheat udah ditanam sama mereka berarti ya Ini wheat kan? Gak ngerti deh gua Semoga sih aman ya Gua udah sediain semua yang perlu disediain disana Cuman fertilizernya kayaknya kurang Gua bakal ambil Ini Mohon maaf nih bolak balik Masih Otak gua masih error guys Kita ambil Potoran B2 nya Gua bikin fertilizer Karena kayaknya kita kurang fertilizer guys Manur ya Dapet sepatpat gua Lumayan bisa bikin fertilizer Sekitar 70 buah Gua juga ngambil Ini Rot ya Selain kan ngajarin gua kan Barry taruh luar aja bang Jadi buang lantai aja Supaya bisa rot dengan cepat temen Rotnya ambil aja Potagenya kok belum laku-laku ya Gua bakal buang berinya Eh kok malah dimakan sih Buang Buang tekan eggs ya You are far away from your mom Gua buang semua ya Supaya cepat rot Kita bakal bikin fertilizer yang banyak Supaya mereka bisa tanam Kadang itu yang kurang itu fertilizer guys Bukan apa-apa Nah ini kayaknya kebanyakan orang Ini udah nyapu nih orang nganggur Ini pada nganggur semua nih Bikin fertilizer guys Bisa bikin 70 buah Dari Rot doang Ini kita kekurangan fertilizer Udah fix ini Gua butuh pertanakan B2 yang banyak berarti Niat nih Gua abis bikin fertilizer Masih pada kerja semua nih Nah Kita kekurangan fertilizer Fix Satu orangnya gua pake berapa ya Farmer 2 aja cukup soalnya Oke farming naik level Ini bisa naik level rupanya Bikin disini Oke gua bakal Naruh ini ya temen ya Cabbage seednya disini Dan Kita ada out grain banyak ya Kita bisa simpan 200 guys ya Nanti ya Untuk quest Mana tadi yang mau gua taruh ya Fertilizer Biar kerja semua Liat nih abisnya kerja semua nih Semuanya Gua bakal pindahin satu orang temen ya Satu orang dari farmer kita Ini kan ada Ini farmernya pinter ini Ini kurang pinter Batilda Ini kasih Batilda gua pindahin ke sini temen ya Ke excavation set Untuk apa Untuk nyari batu guys Supaya gua bisa segera mengganti Ininya mereka Gua suruh nyari batu ya temen ya Gua suruh nyari batu yang banyak Supaya gua bisa ganti semua rumahnya pake batu Supaya semua keluarga bahagia disini Gak ada kesenjangan sosial Skill kita naik level temen temen Farming kita Kita bakal naikin ini ya Faster riding ya Makin cepet kita Naik Naik Keledainya Nah liat nih Saat udah pergi Ini harusnya 2 bentar lagi kerja guys Karena gua udah jadiin fertilizer Nah langsung kerja kan Karena tadi gak ada fertilizer Jadi mereka gak bisa kerja Sekarang udah fertilizer Gak ada alasan untuk nganggur Kemudian kita punya Rai disini Flex juga sama wet Hot juga Kita bisa Bikin semuanya temen ya Kok gua hancur Oh jadi flash stock dan flash shield ya Oh nice Oke oke Flash stock itu kita bisa bikin jadi lainen temen ya Oke oke Kita bakal panen semuanya Semua Jadi gua bisa dapetin banyak Salah pencet Langsung semua aja Nice Kita bisa bikin makanan hewan yang banyak White nya kok cuma tempat ya White gua belum gua ambil kayaknya Nah disini kita punya flash shield Flash stock Rai grain nya gua banyak sisanya Nih atas Rai grain gua banyak banget guys Nih atas Gua bakal coba tunjukin disini Gua sisain 60 60 buat ditanam guys ya Jadi gua bakal simpan dulu semuanya Semua jenis seed nya Gua simpan dulu Oat juga Gua sisain dulu nanti Buat Misi kita ya Jadi kita ada misi temen temen ya Misi kita adalah ini temen ya We need to feed Dia butuh Oat 200 Rai 200 Sama width 200 Oh dalam bentuk Oat ya Gua ada Oat gak Dalam bentuk Oat guys Dalam bentuk Oat nya Oke berarti gua gak boleh Ngeproses Oat nya Karena kalo proses Oat nya itu Dapetnya Oat grain doang Oat nya gak dapet ya Dapetnya straw sama Oat Oh gitu Berarti gua harus nanam sekali lagi tuh Buat bisa ngasih Si Raja temen temen ya Koin nya kayaknya masuk ke dalam resource Otak gua gak nyampe guys Koin nya disini nih Betul Aduh Bang EJ Maaf guys Ternyata koin nya masuk kesitu Kita bisa pake koin nya Untuk membeli Ini ya temen ya Sim ya Animal feed ya Kita bisa bikin animal feed sekarang Butuh Oat grain Rai grain Sama straw Nah goose kita gak bakal kelaparan Kalo begitu Gua gak kepikiran Tadi koin nya disini itu Dalam bentuk seperti itu Nah kita bakal Ngambil Rai grain nya Beli Banyak aja 80 80 Oat grain nya 80 Wet Ininya Straw kita ambil semua aja Nah kita bisa bikin Animal feed 80 Harganya 1.30 Guys Kita bikin sendiri Jauh lebih irit temen temen ya Sangat sangat irit Nah kita bisa Ngasih makan goose langsung Kita bisa bikin lebih banyak Kita punya rai grain Kita bisa bikin 34 lagi Nah new building unlocked Nice Gua bakal taro aja lah semakanannya disini Fill Perlu langsung 100 Oh untuk memenuhkan semuanya itu butuh 30 100 Nice Nah dengan demikian Kita gak perlu khawatir Hewan kita kelaparan lagi temen temen ya Nice Nice Kita isi semua temen ya Ternyata ini disini ya Nah beres temen temen ya Kita bisa bikin tempat makanan lagi Nanti Paham Paham Oke Jadi kayaknya Bang AJ Belum sempat untuk membuat main Next episode Gua langsung mulai aja Lanjut dari sini Kita bakal ke tempat ini temen ya Disini titiknya Gua masih ingat titiknya disini Ini hitam Gua bakal bikin Ini temen ya Alat untuk Tempat Lokasi untuk ini temen ya Building Extraction Ini ya Mining ya Jadi Bang AJ bisa mining Dan Setelah itu kita bisa jualan Barang-barang baru Seperti peralatan Peralatan Besi Dan segala macem ya Jadi terima kasih buat temen temen Yang udah nemenin Bang AJ Episode kali ini Kita berhasil menyelesaikan misinya Dan Menyediakan hal yang dibutuhkan lah ya Next season baru kita nyelesaikan Misi yang ini We need to feed ya Kita masih ada 4 season Dikasih kesempatan Gua masih fokus ke ini 2 dulu Unighost dan Alwin Story Karena ini misi utama kita temen temen ya Oke Semoga terimpur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax